Suka besaranmu, sungguh pengolonganmu ajaib ya Tuhan, sungguh engkau begitu ajaib, engkau begitu dasyat ya Tuhan, oleh sebab itu kami berdoa pagi hari ini, ajar kami supaya kami bisa percaya, ajar kami Tuhan supaya kami menerima keajaibanmu, menerima perkara yang dasyat yang sudah engkau sediakan bagi umatmu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sebentar kami mau mendengarkan firmanmu, sampaikanlah isi hatimu, dengan kuat, dengan jelas kami janji akan seperti Maria, dari Bethany mendengarkan firmanmu, kami sambut dengan sukacita, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan, amin, sebelum kita duduk sekali lagi tepuk tangan dan sorek-sorek, untuk Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu dan Saudara Kekasih, God is good, and all the time. Saya bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu dan Saudara sekalian saya bisa pulang ke Surabaya, satu minggu ini saya tegang sekali setiap hari memantau airport Bali, dan puji Tuhan walaupun saya satu hari kemarin delay, tapi Tuhan itu baik, saya tetap sampai Surabaya walaupun midnight tadi malam. Saudara-saudara ku, saya juga mau berterima kasih banyak kepada Bapak Gembala, Pak Aswin Tanusa Putra, beliau sedang berhalangan, ada tugas di luar, ada Ibu Gembala, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara ku, saya bangga punya pemimpin kayak Pak Aswin dengan Bu Monica, saudara-saudara ku banyak orang tanya kepada saya, bagaimana gerejamu Betani? Saya bilang Betani sekarang tambah luar biasa, tambah diberkati, tambah dasyat, karena kita punya pemimpin yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan dan bagaimana keuangannya, saudara ku terbuka, bagaimana membangun dan lain sebagainya, luar biasa. Amen. Sekarang buka bersama dengan saya pada pagi hari ini, saya mau berbicara dari hakim-hakim, pasal yang ke-6, judulnya Gideon diangkat menjadi hakim. Kita akan membaca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16, saya beri judul tema kotbah pagi hari ini, engkau adalah pahlawan dari kisah iman seseorang yang bernama Gideon. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan yoas orang abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Mari semuanya taruh tangan saudara di dada sambil ucapkan dengan suara yang keras jika engkau percaya. Katakan saya percaya, Tuhan menyertai saya. Saya pahlawan yang gagah berani. Katakan amin. Sekarang beritahu kepada sebelah saudara, sekalipun sebelah saudara kelihatannya bukan seperti pahlawan yang gagah berani. Tapi kasih salam, Tuhan menyertai engkau, pahlawan gagah berani. Tuhan menyertai engkau, sebab engkau pahlawan yang gagah berani. Amin. Ayat yang ke-13 jawab Gideon kepadanya. Ah Tuhan ku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Dimanakah segala perbuatan-perbuatan ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini. Dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya Gideon kepadanya, ah Tuhanku. Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku itu adalah yang paling kecil di antara suku Manasseh. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga ku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Amin. Bapak ibu dan saudara sekalian, zaman Gideon ini adalah zaman hakim-hakim. Kalau saudara bertanya kepada saya, zaman seperti apa? Itu adalah zaman kegelapan di dalam sejarah bangsa Israel. Karena zaman itu sejak Joshua meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Saudara ku bangsa Israel mulai menyimpang. Mereka mulai berjinah. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewi yang lain. Allah-Allah bangsa lain. Yang paling aneh adalah mereka menyembah Allah dari musuh mereka. Musuh yang mereka pernah kalahkan. Tapi mereka sembah. Contohnya mereka menyembah Baal. Saudara ku Baal, penemuan al-kiluki saudara tahu ini bentuknya. Ini yang mereka sembah. Inilah yang mereka sujud pada zaman itu saudara ku. Bukan hanya itu saja. Mereka menyembah Asyara atau para Asyitoret. Saudara ku penemuan al-kiluki seperti ini. Ini yang mereka sembah. Aneh bukan saudara-saudara ku. Bangsa yang dulu mereka kalahkan. Yang dewa-dewinya sekarang mereka menyembah itu. Jadi saudara ku bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal. Mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Alkitab berkata sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Sebab mereka menyembah Allah seperti itu. Tetapi yang luar biasa di tengah-tengah zaman kegelapan itu. Tuhan tetap sayang sama orang Israel saudara. Begitu mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan angkat hakim-hakim menyelamatkan mereka. Tetapi pas soalannya begitu hakim itu sudah tidak ada. Mereka kembali berbuat jahat saudara ku. Bahkan dikatakan mereka lebih jahat daripada nenekmu yang sebelumnya. Inilah keadaan di zaman Gideon itu. Tetapi saya mau katakan kepada saudara seberapa parahnya keadaan. Bangsa yang pada zaman itu tidak lagi mengindahkan Tuhan. Saya mau sampaikan kepada saudara Tuhan tetap sayang kepada umatnya. Dan sungguh saudara ku saya mau sampaikan yang sama kepada saudara pagi hari ini. Sekalipun di tengah-tengah lingkungan saudara. Sekalipun bangsa ini dan sekeliling kita saudara ku. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Percayalah Tuhan tetap sayang kepada saudara. Dan tetap mendengar doa kita. Yang setuju katakan amin. Yang percaya disayang Tuhan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Tuhan tetap melepaskan mereka. Tuhan tetap menjawab doa mereka. Saudara itu sebabnya saya menguatkan jemaah juga yang tinggal di Australia. Saudara ku hati kami hancur ketika tanggal 15 November kemarin. Saya ada di TV pengumuman voting. Saudara-saudara hasilnya 61,6 persen. Semua penduduk yang bisa vote mereka mendukung. Untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. Saudara ku hati saya hancur saudara ku. Bukankah mereka tidak lagi menghargai hukum pernikahan. Sudah begitu banyak satu dari tiga yang cerai. Saudara mereka tidak lagi ibadah. Sekarang mereka mau melegalkan seperti itu. Saudara-saudara ku. Aduh kita akan menjadi negara ke-25 dari 196 negara di dunia ini. Saudara-saudara nanti kita mungkin gak berapa lama lagi. Berapa tahun kemudian mungkin kita akan seperti Jerman. Jerman berapa bulan yang lalu mendeklarasikan. Bahwa manusia sekarang ada tiga jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan dan ada satu lagi. Saudara-saudara ku. Mereka sudah terlalu tidak percayakan firman Tuhan. Saudara ku mungkin kita kecewa. Kenapa kita hidup di jaman seperti ini. Tetapi percayalah saudara-saudara ku. Paulus berkata demikian kepada gerejanya di Roma. Di mana dosa bertambah banyak. Di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi semakin dosa meningkat. Kasih karunia Tuhan semakin meningkat lebih lagi. Ketika dosa semakin beredar di mana-mana. Kasih karunia Tuhan semakin berlipat ganda. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya saya menguatkan kepada saudara. Mungkin zaman kita sama seperti zaman Gideon. Mereka tidak lagi ibadah. Mereka berjinah lagi daripada Tuhan. Tetapi percayalah Tuhan tetap sayang kepada umatnya. Sehingga saudara ku di jaman Gideon ini. Mujizat yang paling dasyat. Itu justru dinyatakan di jaman-jaman hakim-hakim ini. Mujizat-mujizat yang luar biasa. Saya percaya kisah Gideon ini. Yang bisa ditularkan. Yang bisa diajarkan kepada saudara dan saya. Yang pertama adalah mempercayai Tuhan. Atau percaya kepada firman Tuhan. Sekalibun tidak sesuai dengan fakta. Sekali lagi dengan hormat taruh tangan saudara di dada sambil berkata. Saya percaya kepada firman Tuhan. Sekalipun tidak sesuai dengan fakta. Katakan amin. Dalam keadaan yang demikian Tuhan menyatakan kasih karunianya. Dia mendatangi Gideon. Dan dia berkata Tuhan menyatai engkau. Pahlawan yang gagah berani. Saudara-saudara. Kau Gideon langsung bilang. Mana bisa. Mana mungkin. Aku kan gak mungkin sanggup Tuhan. Dengan apa aku ini bisa menyelamatkan bangsa Israel. Ketahuilah kaumku itu yang paling kecil. Di antara suku mana sih. Saudara kalau melihat suku daripada Israel. Israel itu ada dua belas suku. Ada satu suku namanya Yusuf. Yusuf punya dua anak. Jadi dibagi dua suku. Manashe dan Efraim. Jadi sebetulnya Manashe itu bukan satu suku. Separuh suku. Jadi kecil. Jadi sudah separuh suku yang paling kecil lagi. Lebih kecil dari Efraim. Dan dia berkata bahwa kaum keluarga ku yang paling kecil. Jadi mungkin marganya dia adalah yang paling kecil dari suku yang terkecil. Keluarganya juga keluarga yang kecil. Dan dia itu yang paling kecil. Yang paling muda dari keluarganya. Jadi Gideon itu bilang aku ini yang terkecil dari yang terkecil dari yang terkecil dari yang terkecil dari yang terkecil. Itu Gideon saudara-saudara. Bahkan terjemahan lain berkata aku miskin. Yaitu dimana sih. Jadi saudara-saudara ku rasanya gak mungkin saudara ku. Tuhan datang kepada orang yang bentuk. Yang keadaannya seperti ini saudara ku. Dan Tuhan berkata engkau pahlawan yang gagah berani. Jadi pagi hari ini saya mau menyampaikan yang sama kepada saudara. Berita ini datang kepada saudara bahwa saya juga tidak peduli apapun keadaan saudara. Mungkin saudara berkata pak saya ini bukan siapa-siapa pak. Saya pegawai yang kecil. Uang di bank. Aduh kecil sekali. Kesehatan saya juga sudah kecil. Semuanya kecil. Tetapi percayalah Tuhan menyertai engkau. Sebab engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Haleluya. Kalau saudara percaya itu tepuk tangan yang mantep bagi Tuhan. Saya tahu sulit untuk mempercaya itu. Tetapi biarlah hari ini kita percaya kepada firman Tuhan. Sekalipun tidak sesuai dengan fakta. Karena faktanya adalah Gideon itu penakut. Saudara kalau melihat keadaan pada zaman itu. Saudara ku tujuh tahun mereka hidup dalam ketakutan. Bahkan saking takutnya Alkitab berkata mereka sudah tidak tinggal di rumah. Mereka tinggal di pegunungan. Mereka tinggal di gua-gua. Mereka tinggal di kubu-kubu. Kenapa saudara ku? Karena kalau musuh itu datang bangsa Midian. Dikatakan saudara ku mereka memusnahkan hasil tanah itu. Sampai ke dekat Gaza. Tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Jadi tidak disisakan makanan. Tidak disisakan domba lembu atau koledai. Apapun tidak. Jumlah yang datang orangnya, unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Kata sangat melarat. Miskin, kin, kin, kin. Itu cuma muncul di ayat itu. Makanya Gideon itu penakut. Makanya dia mengiri gandum di tempat pemerasan anggur. Tetapi kepada orang yang penakut. Kepada orang yang pengecut. Kepada orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kepada orang yang gagal. Kepada orang yang miskin. Kepada orang yang tidak punya pendidikan ini. Kepada orang yang tidak punya power ini. Tuhan datang kepada justru orang yang seperti itu. Dan berkata engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Duh Pak, berarti Tuhan kan. Duh kok bisa Tuhan ngomong tidak sesuai dengan fakta. Justru itulah hebatnya Tuhan kita. Karena Tuhan itu bisa memberitahu. Tuhan bisa mendeklarasikan. Tuhan bisa menyampaikan firmannya. Yang terkemudian pada saat sekarang ini. Yang tidak sesuai dengan fakta. Tuhan bisa, saudara-saudaraku bisa memberitahu. Masa depan daripada Gideon. Walaupun tidak ada baunya sama sekali. Bahwa dia akan menjadi seperti apa yang Tuhan katakan. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena Yohanes di pulau Patmos menuliskan dalam kitab Wahyu. Bahwa Yesus adalah Alpha dan Omega. Apa itu Alpha dan Omega? Dia adalah yang ada. Dia yang sudah ada. Dia yang akan datang. Dia yang maha kuasa. Saudara-saudaraku di pasal yang ke-21. Arti Alpha dan Omega yang awal dan yang akhir. Di pasal 22 artinya adalah yang pertama dan yang terkemudian. Jadi Tuhan bisa ngomong yang terkemudian dari hidup Gideon pada saat di awalnya. Dia masih pengecut. Jadi Tuhan bisa berfirman kepada saudara. Oleh bilir-bilir Yesus engkau sembuh. Saat ini sekalipun kau tidak ada tanda-tanda engkau akan sembuh. Tapi Tuhan karena dia adalah yang akhir. Dia bisa memberitahu akhir hidup saudara. Engkau disembuhkan. Tuhan bisa berkata bahwa Filipi 4.19 bahwa Allah akan memenuhi dan mencukupi semua yang engkau butuhkan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Padahal saat ini engkau gak punya apa-apa. Tetapi Tuhan bisa menyatakan bahwa nanti engkau akan punya apa-apa. Oleh sebab itu saya sebagai hamba Tuhan pun menyampaikan yang sama. Percayalah kepada firman Tuhan. Sekalipun keadaanmu itu tidak sama seperti firman Tuhan. Percayalah firman Tuhan. Engkau sembuh oleh karena korban Kristus Yesus di atas kayu salib. Engkau menjadi umat yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Engkau adalah orang yang diberkati. Engkau adalah orang yang sukses. Dan engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Semua pahlawan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dan saya berdoa supaya saudara pun mempunyai satu kebiasaan. Saudara ku untuk merenungkan firman ini. Memang sulit untuk mempercayainya. Saudara ku sulit kalau tiba-tiba Tuhan datang kau pahlawan. Padahal keadaanmu sama sekali bertentangan 180 derajat. Dengan perkataan firman itu. Tetapi justru itulah yang perlu saudara ingat-ingat. Justru yang perlu saudara renungkan. Justru yang perlu saudara hafalkan. Karena otak kita ini ada otak di bawah sadar. Dan otak di bawah sadar itu adalah otak yang merekam perbuatan yang kita renungkan. Yang kita lakukan setiap hari. Secara otomatis. Jadi contohnya saudara nyetir. Kalau saudara sudah bisa nyetir mobil berpuluh-puluh tahun. Kayak saya saudaraku. Kadang kita bisa telepon sambil ngobrol sambil makan. Tapi sambil nyupir saudara-saudara. Kenapa bisa begitu? Karena itu sudah di setiap hari kita lakukan itu jalan yang sama seperti itu. Nah sama. Jadi kalau saudara berpikirnya seperti Gideon. Berpikirnya adalah aku gak bisa. Aku orang yang mana mungkin pak. Saya pendidikan aja gak ada. Saya koneksi aja gak ada pak. Kaum keluarga yang bantu kasih modal aja gak ada. Dan kalau itu yang saudara renung-renungkan. Itulah yang saudara percayai. Itulah yang saudara masukkan dalam otak saudara. Itulah yang saudara taruh dalam hati saudara. Saudara sehingga begitu terjadi sesuatu. Saudara akan otomatis berbicara sesuatu yang negatif. Karena itu adalah kebiasaan saudara. Tetapi bukankah Tuhan mengajarkan kepada kita. Jangan kau lupa memperkatakan firman Tuhan ini. Jangan lupa engkau merenungkannya firman Tuhan ini. Bukan untuk satu bulan. Bukan untuk satu minggu. Tetapi untuk seterusnya. Bahkan dikatakan siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan yang tertulis di dalam buku ini. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Siapa yang mau berhasil dan beruntung? Lampaikan tangan saudara tinggi. Amin. Kalau saudara mau berhasil dan beruntung. Percayailah firman ini. Sekalipun tidak sesuai dengan fakta. Faktanya adalah orang berusaha menempelkan atribut-atribut. Manusia itu berusaha menempelkan. Saudara aku label-label. Atau merek-merek kepada diri kita. Dan kadang-kadang yang menempelkan itu bisa diri kita sendiri. Yang menempelkan itu bisa orang lain. Sama seperti Gideon. Ditempelkan. Semua orang sudah tahu. Kamu mau cari orang yang paling kecil. Itu Gideon. Israel. Kenapa? Sukunya paling kecil. Kaumnya paling kecil. Keluarganya paling kecil. Dan dia yang paling kecil. Mungkin paling muda. Paling pendek. Paling jelek. Saudara-saudara. Paling gak bisa berbuat apa-apa. Paling bodu. Menakut. Jadi semua sudah tahu. Jadi Gideon kemana-mana dia taunya. Aduh. Aku ini orang yang terkecil. Dan kalau saya bisa mengilustrasikan. Tadi saya minta tolong Pak L untuk maju ke depan. Tolong bantu saya bodil di sini. Dan itulah yang ditempelkan oleh manusia. Dan kalau kita tidak hati-hati. Saudara-saudara aku. Merek itu akan melekat kepada kita. Ya. Seperti Gideon. Mungkin ditempelkan karena dia. Dia adalah seorang penakut. Dia mengiri gandum di tempat pemerasan air. Pemerasan anggur. Oh engkau penakut. Karena engkau penakut itu engkau siapa. Engkau itu pengecut sebetulnya. Dipaksang. Jadi kemana-mana dia percaya bahwa dia orang yang penakut. Saudara-saudara. Makanya dia sulit untuk mempercaya bahwa dia adalah pahlawan. Karena yang dia percaya. Dia itu orang yang tidak bisa. Dia tidak bisa perang. Dia orang yang tidak berguna. Dia orang yang tidak mampu. Sehingga kalau demikian orang lain berkata. Oh kamu itu orang yang gagal. Kau sekolah enggak berhasil. Kau gagal. Kau bisnis pun juga gagal. Berumah tangga pun gagal. Didi anak gagal. Semuanya gagal. Ya memang. Karena apa? Karena seperti Gideon. Kau miskin. Jadi kemana-mana pakai mentalitas miskin. Bajunya mereknya miskin. Saudara-saudara. Oh saudara. Miskin. Kamu kenapa miskin? Ya karena ada pendidikan. Karena kamu itu stupid. Goblok. Kadang-kadang orang tua pun juga begitu ngomong kepada kita. Kamu bodoh. Kamu itu goblok. Ini mungkin ciri-ciri yang menempel. Yang ditempelkan oleh manusia. Kepada kita. Mungkin kadang-kadang saudara memakai label ini sendirian. Oh kau itu loner. Gak punya teman. Iya ya aku gak punya teman ya. Aku buka akun Facebook. Gak ada yang mau jadi temanku. Cuma sedikit. Aku gak ada yang telpon. Gak ada yang ngajak aku shopping. Aku sendirian. Orang lain. Oh jangan kumpul sama dia. Dia loner. Gak punya teman. Kenapa? Karena dia orangnya aneh. Aneh orangnya. Kenapa dia aneh? Jelek dia itu. Dipasangi saudara-saudara. Jelek. Makanya saudara aku manusia itu berusaha menutupi label. Atau atribut yang ditempelkan oleh manusia lain. Atau dirinya sendiri. Mereka menutupi dengan pakaian. Makanya pakaiannya harus pakai merek yang bagus. Saudara-saudara. Makanya ditutupi saudara-saudara. Makanya kalau bisa beli jam baru. Saudara-saudara pakai jam baru. Sedikit-sedikit ngomong jam berapa ya? Oh sudah jam berapa ya? Kurang berapa menit lagi. Padahal baru saja lihat jam. Apa itu menempelkan atribut itu? Saudara-saudara. Makanya wanita-wanita saudara kalau sudah punya cincin baru pakai. Biasanya ke gereja duduk paling belakang. Sekarang duduk paling depan. Petolonganmu begitu ajaib. Oh masuk layar. Supaya orang melihat bahwa label ini. Enggak. Gitu saudara-saudara. Aku gak jelek kok. Taukah saudaraku bawa hadiah suite 17 untuk anak muda di Korea itu apa? Operasi plastik. Saudara-saudara bisa bayangkan. Karena apa? Karena itulah yang ditempelkan. Enggak itu jelek. Mungkin ada orang berkata karena engkau gendut. Engkau overweight. Makanya engkau gak bisa berbuat apa-apa. Dan karena engkau gendut, jelek, aneh. Engkau gak laku. Kemana-mana gak laku. Enggak ada yang mau sama saya. Enggak ada yang mau menikah sama saya. Dan yang paling parah adalah saudaraku. Engkau orang yang berdosa. Ini iblis yang tempelkan. Dan pada pagi hari ini saya berdoa dengan otoritas firman Tuhan. Supaya engkau bisa melepaskan semua atribut-atribut itu yang ada. Karena memang kadang-kadang atribut itu diberikan kepada orang yang mengasihi kita. Saya jadi teringat saudaraku. Bagaimana penjamin rah melahir saudaraku. Dari ibunya saudaraku di kejadian pasal 35 kita tahu. Bahwa ibunya namanya Rahel. Rahel itu bersalinnya sangat sukar sekali. Alkitab berkata. Karena dia mau melahirkan benjamin sulit sekali. Dikatakan ketika ia sedang sangat sukar bersalin. Bidangnya itu sudah menguatkan dia jangan takut. Ini pun pasti anak laki-laki. Tetapi di ayat yang ke-18 ketika Rahel hendak mengembuskan nafas. Sebab ia mati kemudian. Diberikannyalah nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benjamin. Saudaraku kadang-kadang saudaraku orang yang kita kasih orang tua kita berkata. Engkau itu Ben-Oni. Arti daripada Ben-Oni adalah the son of my sorrow. Anak daripada penderitaanku. Engkau anak yang sial. Engkau anak yang tidak berguna. Gara-gara kamu aku mati. Gara-gara kamu keluarga kita sial. Gara-gara kamu itu kami menderita. Seringkali itu ditempelkan demikian. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Sebab ayahnya namanya Israel. Oh dia datang. Nah, 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 nah. Engkau bukan Ben-Oni. Tetapi namamu adalah Ben-Yamin. Yang artinya the son of my right hand. Artinya engkau adalah anak daripada tangan kananku. Anak yang aku kasihi. Anak yang aku percayai. Oleh sebab itu pagi hari ini. Saya merasa sebagai orang tua rohani di dalam Tuhan. Saya mau berkata yang sama kepada saudara. Saya gak peduli manusia berkata engkau Ben-Oni. Nah, nah, nah. Engkau bukan Ben-Oni. Engkau adalah anak kesayangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Engkau cantik. Engkau ganteng. Engkau umat yang menang. Engkau adalah duta besar kerajaan sorga. Engkau bangsa yang terpilih. Engkau umat kepunyaan Allah sendiri. Engkau bangsa yang kudus. Yang setuju dengan saya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Namamu bukan Ben-Oni. Namamu adalah pahlawan. Masa depanmu bukan Ben-Oni. Masa depanmu adalah pahlawan. Engkau bukan orang yang berdosa darah Kristus. Sudah menebus engkau. Engkau bukan... Engkau pasti laku. Amen ya. Jangan khawatir ya. Haleluya. Engkau gak gendut kok. Haleluya ya. Engkau ganteng. Oh haleluya. Engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Engkau indah di matanya. Engkau bukan aneh. Engkau tidak pernah sendirian. Sebab Immanuel Tuhan berserta dengan engkau. Yang percaya. Katakan amin. Engkau bukan goblok karena apa. Karena Tuhan bisa memberikan engkau hikmat. Hanaya, misal, Asalia, dan Daniel. Sepuluh kali lebih pandai. Daripada semua ahli di negara ini. Engkau bukan miskin karena apa. Engkau diberkati. Haleluya. Engkau kaya di dalam Tuhan. Paulus berkata Yesus yang kaya menjadi miskin. Supaya saudara yang miskin menjadi kaya di dalam nama Kristus Yesus. Kok yang kaya enggak tepuk tangan aja dong. Tepuk tangan. Amin. Haleluya. Mantap gitu. Oh haleluya. Punya mental. Engkau pahlawan yang gagah berani. Engkau bukan orang yang gagal. Segala sesuatu dapat kau tanggung di dalam Kristus. Yang memberikan kekuatan kepada engkau. Filipi 4.13. Engkau bukan pengecut. Engkau adalah gagah berani. Haleluya. Pahlawan gagah berani. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua saya pencek kisah daripada Gideon ini. Mengajarkan kepada saudara dan saya. Untuk mengandalkan dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata. Saya mengandalkan dan menaruh harapan hanya pada Tuhan. Katakan amin. Amin. Kenapa saya berkata demikian. Setelah Gideon belajar untuk percaya kepada Firman. Sekalipun tidak sesuai dengan fakta. Bahwa dia akan menjadi gagah berani. Dia akan menjadi pahlawan. Dia akan menyelamatkan bangsa Israel. Sekalipun gak ada tanda-tanda. Jadi butuh proses. Untuk dia percaya. Oh aku pahlawan. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Oh akhirnya saudara karena dia percaya urapan Tuhan itu turun. Halilai. Ketika engkau percaya urapan Tuhan itu akan turun. Dan ketika pengurapan Tuhan turun. Dia mulai dengan berani saudara meniup sangka kalah. Kaget. Bangsa Israel. 32 ribu orang datang berkumpul. Gideon kami setiap perang dengan engkau. Tuhan ngomong demikian. Terlalu banyak rakyat. Yang bersama-sama dengan engkau itu. Daripada yang ku kehendaki. Untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan nanti. Orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku. Sambil berkata tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Saya setuju sekali dengan ayat itu saudara. Karena seringkali saudara-saudaraku. Kalau kita tidak menaruh harapan dan mengandalkan Tuhan. Kita pikir kita sukses karena kemampuan kita. Kita pikir kita bisnis karena kita ada orang tua yang kasih modal. Kita pikir karena kita punya semuanya saudara. Kita sembuh karena ya ada dokter yang pintar. Ya karena ada obat-obatan yang canggih-canggih. Makanya saudara aku Tuhan berkata kepada Gideon. Terlalu banyak suruh pulang. Supaya engkau tidak mengandalkan manusia. Jadi 22 ribu orang pulang. Tinggal 10 ribu. 10 ribu aja Tuhan masih ngomong. Tuhan berfirman kepada Gideon. Masih terlalu banyak rakyat. Sulu pulang lagi. 9.700. Jadi total yang pulang 31 ribu. 700. Sisa 300 orang saja. Kalau saya jadi Gideon. Saya lebih aman pagi dengan 32 ribu orang. Daripada dengan 300 orang. Betul gak saudara-saudara? Ya. Apalagi saya tahu musuh yang saya hadapi. Satu orang Midian. Dua orang Amalek. Tiga semua orang dari sebelah timur. Dikatakan jumlah mereka itu bergelimpangan di lembah itu. Seperti belalang banyaknya. Dan untang mereka tidak terhitung. Seperti pasir di tepi laut banyaknya. Jumlahnya berapa saudara aku? 135 ribu orang. Jadi mungkin hampir 10 kali lipatnya jumlah kita sekarang itu. Musuhnya Gideon. Saya kalau jadi 300 atau jadi Gideon. Saya merasa lebih aman dengan 32 ribu orang. Betul gak? Ya. Ada pepatah bilang the more the better. Lebih banyak itu lebih baik. Lebih banyak uang lebih baik. Lebih banyak teman lebih baik. Pokoknya yang lebih banyak lebih baik. Tetapi kali ini Tuhan mengajarkan kepada Gideon. Supaya engkau tidak menaruh harapanmu kepada manusia. Supaya engkau tidak mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tetapi engkau mengandalkan Tuhan. Makanya Yoramia berkata demikian. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kenapa? Karena hati mereka menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Yang tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Itu keadaan orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi ayat yang ketujuh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang mau mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Diberkatilah engkau. Amen. Engkau diberkati. Dan berkat Tuhan itu akan seperti ini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya tahun kering boleh datang. Musim kemarau boleh datang. Musim gugur boleh datang. Musim bencana boleh datang. Musim bencana gunung meletus boleh datang. Bencana ekonomi krisis boleh datang. Tetapi saudara dan saya yang mengandalkan Tuhan. Saudara dan saya yang menaruh harapan pada Tuhan. Kita tidak akan pernah khawatir. Kita tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Kita akan tetap hijau. Kita akan tetap sehat. Karena Tuhan lah yang kita andalkan. Amen. Dan jelas Tuhan ngomong dengan 300 orang. Yang menghirup air seperti anjing. With the 300 that let like a dog. Bahasa Inggrisnya. Kenapa yang 300 yang dipilih? Yang 300 itu bukan pahlawan. Bukan. Bukan yang gagah berani. Seperti Yowab begitu. Seperti Ishiba'al. Karena yang 300 itu saudaraku. Seperti anjing. Mentalnya saudara. Orang yang terkecil. Sudah ngerti maksud saya? Makanya suruh minum. Orang yang bos minum duluan. Pegawai belakangan. Makanya saudara-saudaraku. Saya itu kagum. Kalau lihat firman Tuhan ini. Makanya ada perempuan dari. Dari kanaan bangsa asing. Siro Venisia. Dia berkata Tuhan. Beri kami. Apa namanya. Roti. Tolong. Yesus ngomong. Tidak pantas. Memberikan roti ini. Yang buat anak kepada anjing. Ya itu loh saudara. Orang yang tidak dianggap itu. Orang luar. Tetapi dia bilang anjing pun makan remah-remah. Justru anjing itu yang dipakai Tuhan. Dapet firman Tuhan. Saudara. Dan dapat mujijat. Dengan 300 orang. Yang posisinya terkecil. Yang penakut. Gak punya apa-apa. Saudara-saudara. Yang orang lain. Gak memperhitungkan sama sekali. Justru orang itulah yang dipakai oleh Tuhan. Karena apa. Karena orang yang demikian itu. Sungguh-sungguh berserah. Sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bukan lagi mengandalkan manusia. Kenapa. Karena sudah gak ada manusia yang diandalkan. Sudah gak punya teman. Mengandalkan kekuatan. Kekuatan apa. Uang gak punya. Atau koneksi gak punya. Sudah gak ada. 300 itu gak ada yang bisa diandalkan. Cuma Tuhan. Dan itu berita yang baik. Kalau saudara ada dalam keadaan yang demikian. Hanya mengandalkan Tuhan saja. Percayalah. Pasti Tuhan melawat saudara. Pasti engkau melihat mujijat yang besar. Dinyatakan. Di dalam hidup saudara. Ayo kalau mau tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Persoalannya adalah manusia seringkali lebih mengandalkan yang kelihatan di dunia ini. Manusia yang mereka bisa pegang. Yang mereka bisa ajak bicara. Uang yang kelihatan. Saudara. Teman yang kelihatan. Makanya Saul. Kenapa Saul gagal? Jadi raja yang baik. Padahal waktu pertama kali dia menjadi raja. Dia diurapi. Dia kanteng. Dia tinggi. Saudara-saudaraku. Dan dia. Saudara-saudaraku. Alkitab berkata. Dia menyingkirkan dari dalam negeri. Semua pemanggil arwah dan roh peramal. Oh dia mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika dia diendor. Saudara-saudaraku. Dan Alkitab berkata. Ketika Saul melihat tentara Filistin. Takut dia. Hatinya sangat gemetar. Dan Saul melakukan yang benar. Dia datang kepada Tuhan. Saul bertanya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi. Baik dengan urim. Baik dengan perantaran para nabi. Dan seringkali kita pada saat kita mengalami persoalan. Kita melihat persoalan yang besar. Dan kemudian kita berdoa Tuhan. Kita datang ke gereja. Dan seakan-akan Tuhan tidak menjawab kita. Dan kita kebingungan bagaimana kewarga saya. Kita kebingungan dengan bagaimana keuangan kita. Kita kebingungan dengan keadaan sakit penyakit kita. Kita kebingungan dengan hidup kita. Kita kebingungan dengan masa depan kita. Sehingga kita seperti Saul. Saul langsung mencari manusia. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya. Cari bagiku. Seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya. Saul cari orang sakti. Saul cari orang pintar. Saul cari dukun. Cari tukang santet. Tukang sihir. Cari peramal. Makanya dia jatuh. Mungkin diantara saudara. Pak saya kan tidak cari orang pintar. Ya memang kita tidak cari orang pintar. Tapi seringkali kadang-kadang saudara-saudara ku. Pada saat kita sakit gawat saudara ku. Kita pikir saudara kita cari dokter yang pintar. Iya apa iya. Profesor itu pintar dan kita dijelaskan saudara. Harus obat ini penelitian ini. Research ini. Buktinya ini. Ini dan lain sebagainya. Sehingga kita mantap. Iya, iya. Kita bayar obatnya. Kita makan saudara ku. Kita mendo. Saya tidak anti itu. Engkau tetap harus melakukan itu. Saudara-saudara. Amin. Kita hidup di zaman ini. Tetapi yang saya maksudkan itu bukan iman saudara. Kepada dokternya. Kepada obatnya. Bukan. Kadang-kadang pun dokter melakukan kesalahan. Saya sebagai orang yang. Saudara ku dapat kehormatan sama Bapak Gembara. Dikasih kesempatan pulang untuk kotbah. Saudara-saudara melayani. Setiap kali pulang banyak jemaat titip. Titipnya apa? Obat. Wah aneh-aneh. Jadi saya jadi tahu obat ini, obat itu, obat ini. Dan kalau saudara pergi ke tempat saya. Ada yang nama toko, nama chemist warehouse. Itu gudang. Isinya obat semua. Kalau saudara datang, saudara bingung. Vitamin cetok itu jenisnya bisa ratusan. Belum vitamin D, vitamin B, gengko biloba. Saudara-saudara apa lagi? Saudara omega 3, pil ini, pil itu injection ini. Ditanya mau bentuknya liquid, bentuknya suntik, bentuknya macam-macam. Dan kalau saudara percaya akan semua pemberitaan itu, saudara coba satu-satu supaya sehat. Tiap hari bisa minum botol-botol. Iya apa iya? Jadi yang saya maksudkan bukan itu, saudara waktu minum obat itu, saudara-saudara aku. Oh, saudara minum obat, tapi iman, saudara. Darah Yesus. Darah Yesus. Nama Yesus yang menyembuhkan. Saudara ke dokter, terima kasih pak. Sudah memberikan resep itu, tapi saudara pulang, saudara minum obatnya. Darah Yesus. Darah Yesus. Oleh pilul-pilul Yesus. Dialah yang menyembuhkan aku. Dialah yang memegang hidupku ini. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Ayo sorek-sorek bagi Tuhan kita. Amin. Jangan lupakan hal itu. Jadi nanti kalau saudara lupakan hal itu, saudara sehat betul. Wah ini gara-gara itu. Tanganku sendiri. Come on. Saudara-saudara. Makanya, saudara-saudara, secara tidak langsung contoh saja. Ada seseorang yang sakit. 38 tahun rumpuh. Di betesda, di kolam betesda. Ada lima serambi penuh dengan orang sakit, saudara-saudara. Dikatakan kalau mereka datang, airnya gonjang. Orang yang pertama masuk sembuh, saudara-saudara. Dan Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. 38 tahun berkatalah Yesus kepadanya. Maukah engkau sembuh? Dia gak jawab mau, saudara. Dia jawabannya begini. Jawab orang sakit itu kepadanya. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. I have no one. Aku gak punya siapa-siapa, Tuhan. Aku gak punya teman. Aku gak punya keluarga. Gak punya sepupu. Gak punya kakek. Gak punya nenek. Gak punya papa. Gak ada siapa-siapa. Aku sendiri. Makanya aku 38 tahun karena aku gak punya siapa-siapa. Loh, saudara-saudara iman, saudara itu sama siapa sih sebetulnya? Sama Tuhan apa sama manusia? Halo? Orang ini imannya kemana? Makanya dia bisa sakit hati, saudara-saudara. Saya sering kali ketemu jemaat. Kenapa kita bisa sakit hati satu dengan yang lain? Sakit hati sama suami, sama istri, sama pendeta, sama diakan, sama teman, sama bos. Karena kita itu secara tanpa kita sadari. Kita mengandalkan mereka untuk berbuat sesuatu kepada kita. Dan ketika manusia itu tidak berbuat seperti itu, kita sakit hati. Aduh, Pak. Saya gak suka sama orang itu. Karena setiap kali dia upload foto di Instagram, saya selalu like. Tapi begitu saya yang upload dia gak pernah like. Saudara-saudara cari perkenanan itu kok sama manusia sih? Saudara-saudara gak diperkenankan sama manusia, gak apa-apa. Yang penting saudara dan saya disayang sama Tuhan itu yang paling penting. Aneh. Saudara-saudara. Ya? Suami istri juga begitu, saudara-saudara. Aduh, Pak, dulu suami saya mesra. Buka pintu, mobil dibukain dulu. Masuk rumah dibukain dulu. 15 tahun, 20 tahun. Gak pernah gitu lagi, Pak. Aduh, gimana, Pak. Dulu waktu pacaran, Pak, aduh, ngentut aja gak berani ditahan-tahan. I love you. Sudah menikah 30 tahun. Tiap malem, Pak. Duduk, duduk. Aduh, Pak. Saudara itu mengandung, Pak. Partner saudara itu manusia terbatas. Jangan mengandalkan manusia. Suami saudara juga manusia. Halo? Saya gak suka, Pak. Aduh, sakit hati sama bos saya. Kenapa saya gak didapat promosi? Kenapa gaji saya gak dinaikkan? Saya mau keluar. Saudara-saudara. Itu kan berarti saudara mengharapkan promosi itu datang dari bos. Taukah saudara Daud ngomong apa? Peninggian dan promosi datangnya bukan dari utara, bukan dari selatan, bukan dari timur, Saudara-saudara, datangnya dari atas. Hadiah yang sempurna, kata Yaakobus, datangnya dari atas. Amin. Dari Bapak segala terang. Harapan saudara dari sana. Kasih yang saudara butuhkan. Kekuatan yang saudara butuhkan. Damai sejahtera yang saudara cari. Suka cita yang merupakan pelindunganmu. The joy of the Lord is your strength. Itu bukan datang dari dunia ini. Bukan datang dari manusia lain. Manusia itu semua ciptaan. Sama-sama statusnya ciptaan. Tidak boleh meneru pengalaman kepada ciptaan yang lain. Tidak bisa. Baal itu tadi patung itu ciptaan manusia. Tidak boleh. Makanya harus Tuhan. Ya. Amin. Belajar dari Tuhan Yesus. Pada saat dalam keadaan yang paling kritis dalam hidupnya. Paling sukar dalam hidupnya. Yaitu di Taman Getsemane dikatakan ia sangat ketakutan. Bahkan peluhnya ini, keringatnya ini. Kayak saya ini berkeringat. Itu bukan seperti air, tapi peluhnya menjadi titik-titik darah. Yang bertetesan ke tanah. Dalam keadaan yang... Keadaan seperti itu. Dia butuh teman. Dia butuh dijaga. Dia butuh seseorang yang dekat dengan dia. Dia bawa Petrus, Yohanes, dan Jakobus. Dia berkata, ayo berjaga-jaga lah dengan aku. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggal di sini. Berjaga-jaga. Yesus berdoa. Dia kembali murid-muridnya tidur. Dibangunin sama Tuhan. Bangun, bangun. Ini aku membutuhkan. Ayo berjaga-jaga. Anak manusia akan diserahkan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Tidak sanggupkan kau berjaga-jaga satu jam. Roh penuh, tapi daging itu lemah. Ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan Yesus berdoa. Habis kembali lagi tidur. Dibangunin lagi. Ayo bangun, ayo bangun. Berjaga-jaga. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus tidur lagi. Yesus berdoa kembali lagi. Dan ketika yang ketiga kalinya. Yesus tidak membangunkan mereka lagi. Yesus membiarkan mereka di situ. Lalu pergi. Dan berdoa untuk ketiga kalinya. Wow. Karena apa saudara ku? Karena Tuhan Yesus tahu. Dia tidak bisa mengandalkan manusia. Karena manusia darah dan daging. Ya dalam keadaan demikian. Dia butuh. Tetapi dia sadar. Dia hanya mengandalkan Bapak. Ya Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan Yesus. Sudah sakit hati saya. Saudara-saudara. Saya sudah bangkit. Saya menampakkan diri. Saya bilang. Ingat ya kamu ya. Kamu ikut aku. Waktu enak tok mau ikut. Waktu aku di taman. Getsmah nih. Kamu tidur. Enggak. Enggak demikian. Tuhan Yesus enggak demikian. Karena Tuhan tahu manusia. Seperti itu. Jadi pelajaran yang kita belajar kembali dari Gideon. Bukan mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi mengandalkan Tuhan. Sebab apa? Sebab jika Tuhan di pihak kita. Siapakah yang akan melawan kita. Yang percaya katakan amin. Jika Tuhan ada di pihak kita. Penindasan tidak bisa melawan kita. Sakit penyakit tidak bisa melawan kita. Sebab jika Tuhan ada di pihak kita. Baik pemerintah-pemerintah. Baik penguasa-penguasa. Penghulu-penghulu dunia yang gerak ini. Atau roh-roh jahat di udara. Tidak bisa melawan kita. Jika Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita. Kesimpulannya. Dalam semuanya itu. Saudara dan saya. Adalah orang-orang yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Oleh karena Yesus yang telah mengasihi kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Amin. Poin yang ketiga yang kita bisa belajar. Daripada iman Gideon ini. Adalah memperkatakan firman. Semua berkata memperkatakan firman. Haleluya. Saudara kalau melihat saya berkotbah. Saudara tahu cara saya. Saya selalu ngajak jemaat. Taruh tangan di dada. Tanda sekenap hati. Sekenap jiwa. Sekenap akal budi. Dan kemudian selalu saya ngomong. Ucapkan. Memperkatakan. Kenapa. Bukan saya mau. Tujuannya baik. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Amin. The faith come from the hearing. In the hearing of the word. Dan saudara perlu tahu. Bahwa kuasa itu ada dalam firman itu. Dan supaya kita bisa merenungkan. Dan kita bisa percaya firman itu. Sekalipun tidak sesuai dengan fakta. Supaya kita bisa mengandalkan firman. Dan firman itu yang kita harapkan. Kita harus belajar untuk memperkatakannya. Belajar kembali dari kisah Gideon. 300 orang ini saudaraku dikasih senjata. Alkitab berkata dibagi 3 kelompok. Artinya 100, 100, 100. Dan ke tangan mereka. Semuanya diberikan sangka kalah. Satu. Dua buyung kosong. Tiga obor. Atau suluh di dalam buyung itu. Wow. Lalu saya disuruh perang ke Korea Utara. Yang punya rudal balistik. Kemudian saya perang cuma bawa trompet. Saudara-saudaraku. Sama buyung kosong. Sama obor. Ini misi bunuh diri. Saudara-saudara. Ini butuh iman. Ini butuh orang yang sungguh-sungguh percaya. Saudara-saudara tahu bahwa. Lawan saudara itu jumlahnya tidak terhitung. Saudara-saudara tahu. Karena tujuh tahun engkau sembunyi. Engkau tinggalkan rumah tinggal di gua. Engkau tahu persis. Engkau sudah coba. Tahun pertama engkau gak bisa lawan. Tahun kedua gak bisa lawan. Tahun ketiga engkau menyerah. Tahun keempat engkau sudah tinggal di gua. Mungkin saudara-saudara. Tetapi senjata-mu cuma itu. Oh haleluya. Kenapa buyung saudara? Buyung kosong itu untuk nutupi obor. Supaya mereka datang malam-malam itu. Supaya gak kelihatan musuhnya yang berjaga-jaga yang lain masih tidur. Tapi butuh iman bukan? Tolong pak Nesha dengan pemain musik boleh kembali dan bantu. Haleluya. Saudara-saudara saya mau saudara membuka roh saudara. Dan terimalah firman ini. Mungkin ini adalah salah satu yang paling penting. Yang saya bisa tinggalkan kepada saudara. Sebab cara perang mereka itu aneh. Karena apa dikatakan mereka harus bersama-sama meniup sangka kalah. Dan kemudian mereka memecahkan buyung bersama-sama. Kenapa buyung dipecahkan? Biar begitu saudara. Supaya semua orang diperkemahan itu saudara-saudara mereka bangun. Saya pernah bikin demonstrasi ini di kota Sydney saudara-saudara. Dengan para dia akan membawa buyung, bawa obor. Kemudian kita pecahkan dan kita membawa trompet. Dan kalau saudara-saudara bisa bayangkan bagaimana mereka pernah dikatakan saudara-saudara. Oh mereka memecahkan buyung. Kemudian dengan obor di tangan kirinya mereka memegang obor. Dengan sangka kalah di tangan kanannya untuk ditiup. Kemudian mereka berseru dengan suaranya. Pedang demi Tuhan. Pedang demi Gideon. The sword of Jehovah. The sword of the Lord. Pedang Tuhan. Mengambil sangka kalah untuk ditiup. Saya percaya ada makna rohaninya saudara-saudara. Oh sangka kalah itu bicara tentang pujian dan penyembahan. Saudara-saudara itu bicara kita ada terang dunia. Sekalipun buyung itu pecah tetapi terang itu nyala. Tetapi hari ini saya mau saudara perhatikan. Bagaimana mereka menang perang. Karena mereka berseru pedang Tuhan. Pedang Tuhan. Dan ketika mereka berseru pedang Tuhan. Saya percaya pedang itu keluar dari mulut Allah. Dan kemudian... 120 ribu orang mati seketika. Come on, come on 120 ribu orang mati seketika Sudah saya baca itu hal kita berkata apa? Tuhan membuat pedang yang seseorang diarahkan kepada yang lain Ayatnya kan begitu Bunuh-bunuhan semua pedangnya Maknanya kita bisa belajar apa? Saya percaya Perjanjian lama adalah bayangan akan perjanjian baru Kenapa pedang? Karena di dalam perjanjian baru berulang-ulang Dikatakan oleh Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 Firman Allah itu setajam seperti pedang bermata dua Menusuk amat dalam Memisahkan sum-sum dan jiwa Haleluya Itu sebabnya Paulus-bunuhan kata di dalam Ephesus pasal yang ke-6 Ambil perlengkapan senjata Allah Yang kita perlu ambil adalah pedang Yaitu firman Allah Karena ketika kita mengucapkan pedang Bilu Yesus menyembuhkan Kanker-kanker tumul-tumul pagi semuanya dalam nama Yesus Amin Haleluya Jehova Jireh Jehova Jireh Tuhan menyediakan Gunung hutang saudara yang besar langsung rata Hutangmu lunas dalam nama Yesus Tuh gak ada yang hutang disembuhnya Haleluya Kalau saudara tangkap ini Saudara akan baca buku ini Saudara ucapkan buku ini Saudara akan hafalkan buku ini Oh saudara akan merenungkan siang dan malam Oh pahlawan gagah berani Bersama dengan Tuhan Aku lakukan perkara yang besar Di tangan kananku ada umur panjang Di tangan kiriku ada kekayaan dan kehormatan Saudara percaya itu Kalau saudara percayakan revolution ini Saudara saya gak mau keringetan di depan mimbar ini Main pedang ini Hanya supaya kotbah ditonton Oh menarik ya Itu pendeta dari Australia yang main silap di mimbar Nah bukan itu saudara Tetapi yang saya mau sampaikan Supaya saudara pulang Saudara membawa sesuatu Saudara mengerti pentingnya Memperkatakan firman ini Banyak orang gak mengerti Saya sering kali berkotbah Minggu kemarin saya tes jemaat Saudara ketemu mereka lupa Saya berkata pada waktu Tuhan Menciptakan langit dan bumi ini Tuhan berfirman Let there be light Jadilah terang Lalu terang itu jadi Dan Tuhan melihat terang itu baik Dipisahkan terang itu dari gelap Alah menamai terang itu siang Dan gelap itu malam Jadilah petang Jadilah pagi hari yang pertama Oh Luar biasa Hari yang kedua Tuhan ciptakan apa Saudara Baca sendiri di Alkitab Hari ketiga Tuhan ciptakan apa Baca sendiri di Alkitab Tahukah saudaraku bahwa hari yang keempat Baru hari yang keempat Tuhan menciptakan matahari Bulan dan bintang Baca itu Maka Allah menjadikan kedua benda peneran yang besar itu Yakni yang lebih besar Menguasai siang Dan kecil menguasai malam Dan menjadikan bintang-bintang Singkat cerita Tuhan Memisahkan terang dari gelap Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik Jadilah petang Jadilah pagi Itulah hari yang keempat Duh Pak Jadi yang menerangi itu Hari pertama Kedua Ketiga Apalah Gak ada matahari Ini pelajaran dasar Tapi saya mau katakan kepada saudara Manusia itu berpikirnya apa Kalau gak ada matahari gak ada terang Siapa bilang Matahari itu bukan sumber terang Bukan Sumber terang itu datangnya dari firman Pada mulanya firman Tuhan Bukan matahari sumber terang Matahari itu Tuhan yang ciptakan Ciptaan itu tidak bisa menjadi sumber Begitu saudara-saudara Yang menjadi sumber adalah firman Jadi firman itu keluar Jadilah terang Terang itu langsung jadi Sekalipun matahari tidak ada Jadi kalau hari ini saya berkata Dalam nama Yesus Engkau diberkati Engkau pasti diberkati Sekalipun gak ada sumber Manusianya Amen Saudara-saudara Karena alam semesta ini Jadi kata Ibrani pasal yang ke-11 Dijadikan oleh firman Aladar yang tidak ada menjadi ada Kenapa Bapak bisa bilang begitu terang Itu bukan datang dari matahari Karena Yohanes di pulau Patmos Menuliskan Saudara-saudara Kota itu tidak memalukan matahari dan bulan untuk menyinarinya Sebab kemuliaan Allah meneranginya Dan anak domba itu adalah lampunya Jadi sumber terang itu bukan dari matahari Sumber terang adalah firman itu sendiri Amin Sekali lagi sumber kesembuhan Tuhan Sumber kekuatan Tuhan Firmanya Sumber kepetolongan Tuhan Sumber kekuatan Sumber kekuatan Sumber kekuatan Sumber kekuatan Sumber kekuatan